Di sini kita akan membuat sebuah palang parkir penutup ya jadi ketika kita setelah mengambil apa namanya tiket ya itu otomatis kita akan melewati sebuah palang dimana dipasang sebuah sensor sensor yang dipasang biasanya adalah sensor magnet ya untuk apa karena kendaraan yang lewat itu besi ya jadi ketika ada sensor ini maka akan terdeteksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua jumpa lagi di channel kuliah teknokrat bersama saya S. Sam Sugi pada kesempatan kali ini kita masih lanjut di mata kuliah otomasi sistem dengan materi hari ini adalah div up dan div d atau kepanjangannya adalah differential up dan differential down pada Omron ya khususnya di PLC Omron ini banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian seperti sistem keamanan sistem parkir dan lain sebagainya Nah untuk itu mari kita akan membahas satu persatu dari di differential yang ada di Omron PLC div up atau different up apa itu differential up yaitu adalah sebuah instruksi untuk mengubah sebuah nilai operan atau bit dalam satu siklus atau puls artinya apabila rangkaian div up diberi sebuah output maka output akan langsung menyala pada saat div up diberi nilai 1 atau kondisinya up walaupun nanti dikembalikan lagi ke posisi nilai 0 akan tetap menyala sehingga kapan matinya ketika di reset contoh kita lihat pada gambar berikut ya ada sebuah saklar ya kira-kira seperti inilah contoh penerapan div up ya ketika kita tekan maka lampu akan menyala cuman bedanya kalau div up ini kalau saklar kita turunkan lampu tetap menyala sampai dengan tombol reset ditekan maka output akan padam ya baik untuk yang kedua itu ada div D ya atau different down sebenarnya sama saja seperti dengan div up dimana perbedaannya hanya di up dan di down pada siklus yang digunakan pada rangkaiannya contoh pada rangkaian div up pada saat diberi nilai up atau nilai 1 maka output akan menyala jadi ketika kita tekan saklar ya kita on kan itu saklar belum menyala outputnya belum menyala kapan output akan menyala yaitu pada saat nilai dikembalikan ke 0 atau down jadi pada saat dikembalikan ke posisi semula atau down barulah output akan menyala ya contoh disini ada sebuah gambar juga saklar jadi ketika saklar itu kita aktifkan untuk menyalakan lampu lampu belum akan menyala nah akan tetapi ketika saklar itu kita kembalikan ke posisi semula atau down ke bawah baru output akan menyala nah untuk lebih jelas bisa kita perhatikan sebuah rangkaian div up di bawah ini ya contoh disini kita akan memberikan sebuah sistem untuk keamanan ya disini kita buat sebuah sensor kemudian rangkaian atau perintah differential up dan juga ada output sebuah alarm ya nah disini bisa kita praktekkan jadi ketika sensor ya mendeteksi sebuah penghalang atau sama halnya dia diberi nilai 1 maka secara otomatis output langsung menyala yaitu alarm disini akan berbunyi ya walaupun nanti sensor itu sudah tidak ada penghalang atau misalnya penghalangnya lewat ya sesuatu benda itu sudah lewat dan dia kembali ke posisi 0 maka alarm itu tidak akan mati dia tetap akan terus menyala sampai kapan sampai dengan tombol reset ditekan ya jadi ini adalah salah satu penggunaan differential up ya bisa digunakan untuk sistem keamanan ya baik yang kedua ya bisa kita lihat disini kapan sih penggunaan dive down ya disini kita buat sebuah contoh pada sistem alang parkir ya pasti adik-adik mahasiswa sudah sering ya menemui palang parkir ya bisa di mall atau di pertokohan yang sudah menggunakan palang pintu otomatis ya baik contoh disini kita akan membuat sebuah palang parkir penutup ya jadi ketika kita setelah mengambil apa namanya tiket ya itu otomatis kita akan melewati sebuah palang dimana di palang itu dipasang sebuah sensor ya sensor yang dipasang biasanya adalah sensor magnet ya untuk apa karena kendaraan yang lewat itu besi ya jadi ketika ada sensor ini maka akan terdeteksi ya oke kemudian sini kita akan buat perintah suatu differential down ya dengan alamat sekian kemudian ada output ya kita akan menggunakan palang pintu baik kita coba jelaskan cara kerjanya ya pada saat sensor magnet ada penghalang ya misalnya kita lewat ya kita lewat di depan palang itu akan terbaca oleh sensor ya namun ketika dia terhalang pintu belum menutup ya pintu belum menutup ya bayangkan kalau kita lewat kedeteksi sensor tiba-tiba pintunya menutup nah kita akan terkena palang ya namun beda ya di sini digunakan perintah dip down ya tujuannya akan tadi ketika kita baru melewati dia baru membaca tapi belum memberikan perintah untuk menutup ya kapan dia akan menutup nah kita lihat pada rangkaian berikutnya yaitu ketika si sensor magnet itu bernilai 0 ya dapat kita lihat di alamat 0.00 itu itu sudah dikembalikan ke posisi 0 ya sehingga pada saat kita sudah berlalu ya sudah tidak terdeteksi oleh sensor dan sensor bernilai 0 kembali barulah si palang pintu ini akan menutup ya nah ini adalah logika yang digunakan pada palang pakir ya tujuannya apa tujuannya supaya ketika terjadi antrian ya misalnya kita masuk kedua ke sebuah mal dan terjadi antrian di parkir ya jadi kita pada saat masuk ya menekan tombol karcis palang pintu terbuka nah ketika kita mau melewati di palang ternyata di depan masih ada antrian sehingga kita masih di depan palang parkir nah untuk itu supaya tidak menutup palangnya itu akan di eksekusi oleh si div down tadi supaya tidak menutup ya kapan dia menutup tadi ketika kondisi di kembalikan ke semula yaitu bernilai 0 ya jadi ini salah satu penerapan div down ya untuk kasus yang lain nanti bisa kita cari ya contoh-contoh penerapan div down tadi baik ya jadi itu tadi materi mengenai differential up dan juga differential down jadi dapat kita simpulkan ya bahwa rangkaian differential up akan aktif saat masukan atau input itu bernilai 1 ya jadi langsung aktif ketika diberi nilai 1 ya berbeda dengan rangkaian differential down ya differential down ini kapan akan aktif pada saat masukkan ya atau input tadi telah bernilai 0 ya jadi semula bernilai 1 belum aktif tapi ketika sudah bernilai 0 maka aktif baik demikian materi untuk hari ini selanjutnya kita akan langsung ke praktikum jadi adik-adik siapkan ya yang pertama ada software ya softwarenya seperti biasa kita menggunakan CX programmer dan juga laptop ya baik kita langsung ke praktikum oke baik ya langsung kita menuju ke laptop ya disini kita akan membuat file baru ya kita beri nama div d underscore div pu ya karena kalau pemberian nama tidak boleh ada spasi jadi kita kasih d underscore kemudian jangan lupa disini cp1e kenapa karena sesuai dengan yang ada di lab kita ya kemudian tipenya adalah n30 sehingga nanti ketika kita upload nah sudah sesuai dengan perangkat ya oke baik untuk rangkaian pertama kita buat dulu yaitu rangkaian different up ya kita buat satu saklar disini oke oke kita beri nama misalnya sensor ya sensor 1 misalnya oke kemudian kita tambahkan perintah div up ya menggunakan new PLC instruction ya atau kalau menggunakan apa kita shortcut bisa shortcut bisa ketik huruf i ya oke kita ketik huruf i nah ya muncul kemudian kita kasih perintah div div up ya nah div up spasi kita beri alamat input ya misalnya tadi kalau udah 00 kita ganti disini menjadi 01 ya kita beri nama misalnya sistem 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 keamanan ya oke ya ini rangkaian div up nya kemudian kita buat rangkaian untuk output ya kita buat satu lagi disini nah untuk trigger output diawali dengan raksi alamat div up ya jadi kita ketik 0 titik 0 titik 01 ya sesuai alamat div up disini ya kita enter nah ya nah nanti seperti ini tampilannya ya kemudian kita buat satu reset ya karena kalau tidak ada reset nanti tidak bisa dikembangkan ke posisi semula kita beri misalnya nama alamatnya 2 enter kita kasih nama reset reset ya baik kemudian output ya kita kasih menggunakan ya coil ya new coil atau bisa juga anda ketik huruf O di keyboard nah ini kita kasih alamat ya jangan lupa kalau output diawali dengan 100 terus kemudian kita kasih nama misalnya alarm ya baik untuk menyimpan nilai alarm disini kita tambahkan alamat dari si alarm ya jadi hampir sama dengan yang sudah kita apa pelajari yaitu safe holding ya ya 100 titik 00 kemudian kita tarik garis ke atas nah ini dia adalah rangkaian nah div up ya kita coba ya ya play ya di play oke baik bisa kita lihat disini ketika kita beri nilai satu apa yang terjadi nah oke disini kita ada salah satu rangkaian yang belum sempurna ya nah kita tambahkan dulu untuk reset kita menggunakan new close contact ya atau n c ya normally close ya tinggal kita ketik aja backspace ya nah oke sekarang rangkaian sudah lengkap bisa kita uji coba oke oke kita beri nilai satu nah ya ketika diberi nilai satu maka output langsung menyala disini ya walaupun kita beri nilai 0 kita lihat nah dia tetap menyala ya artinya ketika sistem keamanan ini ada yang mendeteksi benda yang mencurigakan ya maka dia akan langsung menyala alarm ya walaupun nanti ya benda yang terdetek tadi menjauh dari sensor maka alarm tetap hidup ya sampai kapan sampai tombol reset di beri nilai 1 nah ya baru si jadi sensor akan menghentikan si output oke satu rangkaian lagi yaitu differential down ya ini kita non aktifkan dulu atau kita klik walk online simulator ya baik kita langsung saja buat rangkaian di bawahnya jadi nanti kita uji coba biar bisa lebih mengetahui perbedaannya baik kita buat satu lagi masukan kita lihat alamatnya sudah sampai 0,02 jadi sekarang kita buat 0,3 oke kita beri saja nama sensor 2 oke nah ini sensor 2 ya kemudian jangan lupa kita menggunakan untuk differential down nya adalah new PLC instruction ya kita ketik aja huruf i nah ya kita ketik div t ya nah ini sudah langsung muncul tinggal kita kasih alamat ya alamat berikutnya adalah 0,04 enter enter ya kita kasih nama misalnya palang oke enter oke rangkaian div down sudah selesai sekarang kita akan menggunakan menambahkan rangkaian untuk alang ya seperti biasa kita masukkan alamat dari div down ya C kemudian 0,04 enter oke kemudian kita tambahkan reset ya untuk menonaktifkan rangkaian C 0,05 reset jangan lupa ya jangan lupa ini kita gunakan adalah normally close ya oke selanjutnya kita beri output ya kita tekan huruf O 100.01 ya kita beri nama palang pintu oke dan seperti biasa untuk menahan nilai output kita tambahkan di bawahnya C 100.01 nah kita tarik ke atas nah selesai ya oke rangkaian div down sudah selesai kita uji coba ini kita tutup nah biar kita lihat kita mulai ya tadi yang untuk div up sudah sekarang kita coba yang div down jadi sensor 2 ini kita beri nilai 1 oke dapat kita lihat ya setelah diberi nilai 1 palang belum bereaksi ya belum bereaksi apa-apa akan tetapi ketika nilai kita kembalikan ke 0 kita klik nah kita beri nilai 0 ya kita lihat nah maka palang pintu akan menutup ya ini adalah perbedaan antara div up dan div down ya jadi kita ulang kembali ini bahwa kalau div up itu akan langsung aktif pada saat diberi nilai 1 namun untuk div down akan aktif pada saat masukkan bernilai 0 ya kita lihat sini ya ini 1 dan ini 0 baik itulah rangkaian div down dan div day supaya mudah-mudahan bermanfaat kita bisa langsung aplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih